Sebelum Presiden Jokowi resmi memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, wacana pemindahan Ibu Kota sudah bergulir sejak masa kolonial Hindia Belanda. Kala itu, Ibu Kota ingin dipindah ke Jawa Barat dengan alasan lebih terlindungi secara militer. Presiden Soekarno juga sempat merencanakan Ibu Kota pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada dekade 1950. Pada masa Orde Baru, tersiar juga rumor Presiden Soeharto berniat memindahkan Ibu Kota Negara ke Jonggol, Jawa Barat. Tak ketinggalan, Presiden SBY juga pernah membuka wacana pemindahan Ibu Kota ke kota lain. Namun, wacana-wacana itu kemudian menguap begitu saja. Meski begitu, Indonesia sebetulnya sudah dua kali memindahkan Ibu Kota di masa darurat. Pertama, Ibu Kota dipindah ke Yogyakarta pada 1946 karena Jakarta telah diduduki oleh Nika dan Yogyakarta dinilai punya bentang alam yang sulit dimasuki penjajah. Kedua, Ibu Kota dipindah ke Bukit Tinggi setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 1948. Saat itu, Presiden dan sejumlah petinggi negara juga ditawan dan diasingkan ke luar Jawa. Sejarawan pun menyebut perpindahan Ibu Kota biasanya terkait dengan perubahan sistem politik dan alasan keamanan. Yang bisa kita garisbawahi pada masa itu, dia selalu terkait dengan perubahan tatanan politik, perubahan sistem pemerintahan atau perubahan dinasti penguasa. Jadi, dinasti penguasa baru tidak akan menggunakan tempat lama sebagai satu pusat pemerintahan yang mereka akan pindah, akan membuat satu pemerintahan baru. Juga ada masalah pertahanan sesungguhnya. Jadi, pertahanan menjadi penting kenapa Bandung misalnya menjadi satu pilihan karena relatif dalam perspektif kolonial saat itu, wacananya adalah dia terlindungi, lebih terlindungi. Kaitannya kan tahun 30-an itu menjelang Perang Dunia II ya. Ada ancaman dari luar, dia secara geografis, secara ini bisa lebih terlindungi. Kini, ibu kota negara baru telah ditunjuk dan sedang dibangun oleh Presiden Jokowi. Apa yang bisa kita pelajari soal pemindahan ibu kota negara dari catatan sejarah yang ada? Satu yang paling garis besar yang saya kira penting adalah kita hidup dalam halam demokrasi sekarang ini ya. Masyarakat merasa punya hak untuk ikut berpartisipasi, memikirkan. Kalau pada masa, dalam masa lalu, pemindahan adalah prerogratif para penguasa ya. Sangat seperti itu. Masyarakat bisa berpartisipasi lebih besar dibanding sekedar penonton dalam proses ini. Jadi, kita coba patahkan, kita coba tinggalkan tradisinya dalam alam feodial, kolonial, bahwa masalah hal yang penting seperti itu hanyalah masalah yang dikelola oleh segelintir orang, para kesatria ya, para raja dan sebagainya. Itu yang penting. Terima kasih telah menonton!